Terima kasih. Selamat data, sudah lama Iva tidak menelenggarakan dalam satu bulan ini diskusi. Nah, kali ini kita kedatangan antariksa yang dalam hampir satu tahun ini mengelundi seni rupa masa perang dunia kedua. Saya kira ini momen yang baik, mungkin pas dengan masa perang saat ini juga. Maksudnya apa? Masuk ada pertanyaan. Mungkin dari kegalauan seni rupa. Jadi, saya kira nanti antariksa mulai aja langsung kira-kira dalam masa perang itu bagaimana... Ini terutama soal Jepang ya, hubungan Indonesia dan Jepang dan bagaimana seniman-seniman Jepang yang dikirim ke Indonesia maupun yang di sana memandang Indonesia dan bekerja dengan keindonesiaan. Nah, saya kira nanti silahkan mas antariksa kita berpanggung lebar. Selamat sore, teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Isa Ilan yang memaksa saya untuk menyelenggarakan acara ini. Juga kepada Iva dan Yosi yang memfasilitasi acara ini di sini, di Iva. Ini kesempatan pertama saya dengan teman-teman yang lebih banyak mempresentasikan apa yang tengah saya lakukan selama beberapa waktu terakhir ini. Sejak awal tahun ini, sejak akhir Januari 2013. Sebelumnya pada pertengahan tahun ini, jadi sekitar bulan, saya kira Juni atau Juli, saya juga membagi tetapi dengan publik yang lebih sedikit tertutup waktu itu di antara teman-teman dekat saja. Nah, kali ini dengan publik yang lebih banyak dan dengan sedikit publikasi yang saya harap juga bisa mendorong teman-teman yang lain untuk menambahkan informasi baru atau melakukan penelitian di ranah yang kurang lebih sama. Saya mau memberikan pengantar sedikit soal penelitian ini. Saya mulai melakukan penelitian pada bulan Januari 2013. Mula-mula tujuannya adalah melakukan penelitian yang mencakup perang dunia pertama dan perang dunia kedua dengan cakupan wilayahnya adalah Asia, jadi bukan hanya Indonesia. Saya melakukan penelitian awal selama 3 bulan dengan sumber utama adalah arsip dan koleksi di Jepang, di beberapa museum di Jepang. Mula-mula saya bekerja dengan 6 museum dan 4 pusat arsip. Tetapi kemudian pada pertengahan tahun kami bersama-sama memperbarui rencana penelitian ini dengan saya sendiri memfokuskan kepada seni rupa Indonesia dan hubungan Indonesia dan Jepang selama perang dunia kedua. Lantas ada penelitian lain lagi di Jepang, di Kiyosu University, di Universitas Kiyosu yang meneliti topik yang sama dengan saya tetapi cakupan wilayahnya Filipina. Nah kami berharap dari proyek penelitian saya ini direncanakan baru akan selesai pada bulan Februari 2015, jadi masih lama, masih kurang lebih satu setengah tahun lagi kira-kira. Jadi temuan-temuan saya juga adalah temuan-temuan yang sangat awal, boleh dibilang sangat awal, yang harus dicek lagi karena masih ada, saya kira masih ada banyak waktu untuk melakukannya. Saya akan mulai dengan satu informasi tentang penelitian-penelitian lain yang dilakukan oleh sejarawan seni maupun sejarawan pada umumnya dan juga para penulis seni tentang periode Indonesia, jadi periode Jepang. Kenapa saya memilih periode ini? Karena periode pendudukan Jepang sejauh yang saya tahu adalah satu periode yang masih misterius. Kita hanya tahu saja bahwa kita pernah dijadah Jepang dan pernah ada organisasi yang namanya Demi Lukas Sidosu, Putra, ada seniman-seniman pendiri seni rupa modern Indonesia yang bekerja dengan organisasi-organisasi itu. Tetapi kita tidak pernah guna informasi yang mengecil sesungguhnya tentang periode itu. Ini salah satu periode yang kosong saya kira yang sebagai peneliti saya ingin tahu lebih jauh dan ingin menguji beberapa asumsi yang muncul di dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Yang saya tahu pada pertengahan tahun 2000, Amin DMPH Sidosu dari Bandung melakukan studi pendek saya kira dua setengah bulan atau satu setengah bulan di Bukuoka Asian Art Museum untuk satu program residensi penelitian. Dia meneliti tentang Demi Lukas Sidosu khususnya Demi Lukas Sidosu adalah diterjemahkan sebagai kantor pusat kebudayaan pada masa itu. Nah, Ucok melakukan penelitian terutama dengan menyandarkan diri pada satu set koleksi majalah Jawa Baru yang saya tahu itu juga ada di Bukuoka Asian Art Museum. Arsip nasional dan perusahaan nasional punya tapi cuma beberapa edisi. Nah, satu set edisi yang lengkap ada di Universitas Korno di Amerika Serikat, tapi kemudian pada tahun 1997 atau 1998 satu set itu direproduksi di Jepang persis direproduksi dan sebenarnya kita bisa membelinya. Tapi sampai beberapa bulan yang lalu saya tahu tidak ada satupun pusat arsip di Indonesia yang punya set itu. Nah, akhirnya saya berhasil mendorong dua orang gitu lewat koneksi, dua institusi. Sekarang di Indonesia ada dua set, jadi ada komplit dua set kalau Anda mau studi tentang seni, budaya, sastra Anda bisa datang yang satu di Rujak Center for Urban Studies di Menteng di Jakarta. Satu lagi di Museum 28 di Kemang. Anda bisa mengunjungi dan memeriksa, itu saya kira bahan yang sangat penting kalau untuk seni rupa kita misalnya bisa lihat ilustrasi cerpen yang banyak sekali dibuat oleh misalnya saja Basuki Abdullah, Afandi, kemudian Basuki Resopowo, Agus Jaya, mereka membuat ilustrasi cerpen, membuat sangat menarik dan sama sekali belum pernah dipelajari karena bahan itu tidak ada di Indonesia. Nah, karena saya memperoleh kesempatan, saya kemudian bisa mengakses koleksi-koleksi yang ada di Jepang ini. Nah, Ucok waktu itu melakukan penelitian kelamin Bung Kasidoso berdasar komplit set majalah Jawa Baru ini. Nah, Ucok waktu itu berkesimpulan, Anda bisa cek di, saya kira di website-nya Iva Anda bisa mendownload artikel presentasinya Ucok, jadi belum pernah ada satu publikasi akademik tentang penelitian ini, jadi dia hanya presentasi, ada materi presentasi yang bisa Anda unduh di website Iva. Misalnya, Ucok menggambar struktur daiming Bung Kasidoso, yang kemudian setelah saya melakukan penelitian, informasi itu sebenarnya tidak tepat. Informasi yang disusun Ucok tentang struktur daiming Bung Kasidoso, karena sebenarnya struktur yang dibikin Ucok dari struktur organisasi itu adalah sebuah dugaan. Nah, tentu saja dugaan yang sifatnya akademik ya, jadi Anda, tentu saja kita boleh membuat dugaan, tetapi ada argumennya. Nah, yang saya kira saya sangat tidak setuju dengan Ucok, karena dia tidak menyebutkan di dalam presentasinya, bahwa itu adalah struktur organisasi yang dia duga adalah struktur daiming Bung Kasidoso. Nah, saya sudah meneliti mungkin ribuan asib dan tidak ada satupun yang menyebut tentang struktur ini, jadi itu salah satu penelitian. Kemudian, ada juga satu cerahat, saya kira pada tahun 2007 atau 2008 oleh Agus Buruhan untuk diasnatalis isi tentang seni rupa Indonesia pada periode Jepang, tetapi Agus Buruhan hanya menggunakan sumber-sumber yang ada di Indonesia. Jadi, sumber-sumber yang ada di Indonesia sangat sedikit atau nyaris tidak ada. Sebagai contoh, sumber lusukan yang dipakai oleh Agus Buruhan adalah tiga, hanya tiga, hanya tiga koran dari beberapa edisi saja yang ada di asib nasional. Misalnya, koran Asia Raya, koran dan koran Cahaya, yang satu lagi saya lupa. Nah, nanti saya akan cerita posisi-posisi asib dan dokumen ini supaya teman-teman juga bisa melakukan penelitian. Sehingga, kembali ke naskah Agus Buruhan tahun 2007 atau 2008, informasi-informasi yang disediakan oleh dia, saya kira juga kurang akurat karena sumber-sumbernya tidak memadai. Lantas, saya tahu juga para Wardani dari IPA beberapa, saya kira tahun ini dia mengikuti konferensi di Amerika dan dia membuat presentasi tentang periode ini. Tapi khususnya dia ingin melihat pengaruh atau kemungkinan adanya pengaruh seni rupa Jepang, khususnya yang menggambarkan perang, jadi menggambarkan peristiwa perang, pengaruhnya karya-karya ini kepada karya-karya yang ada di Indonesia pada periode itu. Nah, para sayangnya juga tidak berkesempatan melakukan penelitian yang panjang, saya tahu karena keterbatasan. Dia sebelumnya melakukan penelitian di Jepang, tapi sangat terbatas sumbernya, sehingga informasinya sebenarnya relatif tidak ada yang baru. Karena beberapa sumber dia merujuk kepada peneliti-peneliti lain yang bukan peneliti seni rupa, misalnya penelitian Akira Kurasawa, dan beberapa penelitian sejarah yang lain yang tidak secara spesifik meneliti seni rupa, sehingga juga kurang presisi. Nah, tulisan yang paling baru yang saya tahu dari satu encyklopedi yang diterbitkan oleh Netherlands Institute for World Documentation, N.I.O.D. di Belanda tahun 2011, ada satu encyklopedi yang sangat berharga tebal, sekali 800 halaman, encyklopedi Perang Pasifik. Nah, di situ ada satu tulisan tentang seni rupa, ditulis oleh sejarawan seni Belanda, Helene Maaswanda. Tetapi yang aneh, Helene Maaswanda tidak menggunakan arsip dan koleksi yang dimiliki oleh NIOF, atau pusat dokumentasi perang di Belanda, justru dia tidak pakai, justru dia menulis ulang informasi yang nyaris sebenarnya kita sudah tahu. Jadi tidak ada yang baru. Dan Helena juga tidak sama sekali tidak mengakses arsip di Jepang. Saya tidak tahu kenapa, tapi mudah-mudahan saya bisa tanya kalau saya ketemu dia, kenapa dia menulis di satu publikasi yang sangat penting, tetapi tampaknya tidak cukup serius dia mengerjakannya. Nah, di dalam penelitian saya, saya mengunjungi, ada banyak sekali, ini pusat arsip di beberapa tempat, saya mau cerita, misalnya yang di atas Jakar, di arsip nasional Jepang, mereka sejak tahun 2001 sudah melakukan proyek digitalisasi arsip perang Jepang di dalam perang Asia Pasifik. Nah, sekarang ini arsip yang mereka punya, yang sudah digitalisasi, di digitalisasi jumlahnya lebih dari 15 juta arsip. Dan Anda bisa mengaksesnya secara gratis di website mereka. Jadi silahkan di-google, Anda masuk ke bagian Jakar, nanti akan Anda ditunjuk. Tentunya sejumlah besar berbahasa Jepang. Sayang saya. Itu juga satu masalah. Saya kira kenapa penelitian ini sangat terpoten. Saya sendiri bekerja dengan penerjemah profesional. Jadi saya juga tidak bisa membaca aksara kanji. Saya selalu, di dalam penelitian saya, bekerja dengan penerjemah profesional. Tapi, saya mau cerita bahwa di Jakar ada 15 juta dokumen. Lebih dari 15 juta dokumen yang siap diteliti. Misalnya, sebagai contoh, saya bisa menemukan di antara 15 juta dokumen, yaitu 16 seniman Jepang pertama yang digirin ke Indonesia pada tahun 1942. Yang selama ini kita tidak pernah tahu. Jadi tidak pernah disebut sama sekali. Lantas, di Tokyo Metropolitan Museum of Photography, ada banyak sekali foto. Nanti saya akan tunjukkan satu atau dua foto yang berkaitan dengan Indonesia. Netherlands Institute for World Documentation di Amsterdam, Amsterdam, mereka sudah selesai mendigitalkan, saya tidak tahu apakah sudah digratiskan atau belum, 107 penerbitan yang pernah terbit di Indonesia dari tahun 1939 sampai 1949. Ada 107. 107 dan kurang lebih kalau saya mau tunjukin formatnya. Anda bisa membrose satu per satu. Misalnya kalau saya ambil pembangun. Misalnya koran seperti ini. Jadi semua ada 107 penerbitan yang dari hari per hari. Dan jumlah halaman koran ini kan beda-beda. Ada yang satu halaman, ada yang dua halaman. Jadi kalau Anda bisa mengklik setiap artikel kecil-kecil, itu semuanya bisa diklik. Jadi Anda bisa dapat artikel-artikel kecil semacam ini. Itu jumlahnya 107 dan kalau kita jumlahkan seluruh artikelnya, mungkin kurang lebih ada 90 ribu item. 90 ribu berita yang bisa kita periksa satu per satu. Tentu saja di antaranya, di antara berita-berita itu, ada banyak berita kesenian. Misalnya seperti ini, ada banyak sekali. Ini gambar yang sangat terkenal. Jadi pameran Kemin Bungkasidoso yang pertama. Jadi ada lukisan-lukisan yang terkenal yang beberapa di antaranya, saya sudah tidak tahu keberadaannya di mana. Mungkin Mika lebih tahu. Misalnya saya sangat ingin tahu set potretnya Sujoyono. Yang di sebelah kanan itu. Nah sebenarnya dengan, ini kita bisa melihat misalnya bagaimana pameran di display. Bagaimana cara mereka menggantung karya, mengorganisir pameran dan seterusnya. Nah dengan studi yang semacam ini, saya kira jelek-jeleknya ya, kita bisa tahu nih, ada beberapa pameran sih waktu itu di Indonesia. Yang kita selama ini tidak pernah tahu. Dan ada banyak informasi yang debil lagi. di NIOB juga menyimpan satu koleksi yang sangat berharga, yang tidak ditemukan di manapun di dunia, yang saya tahu, hanya ada di tempat mereka. Kurang lebih 40 sampai 50 karya grafis. Jadi poster dan litografi. Saya tidak bisa menemukannya di Jepang, saya tidak bisa menemukannya di Indonesia, tapi saya menemukannya di sana, di Amsterdam. Dan belum pernah dipamerkan. Jadi karya ini dari tahun 45, cuma karya asli. Karya asli. Karya asli. Karya asli. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Belum pernah dipamerkan. Di Jepang karya ini juga sudah tidak ada. Jadi nanti saya cerita. Karya ini asli. Jadi kurang lebih 50 poster dan litografi. Belum pernah dipamerkan. Dan dengan deskripsi atau informasi yang hampir semuanya salah. Hampir semuanya salah. Karena mereka tidak punya cukup informasi. Tampaknya ketika mereka mengakui sisi karya-karya ini, pada akhir tahun 45, mereka tidak mendapatkan cukup informasi. Siapa semuanya, tekniknya, bagaimana, dan seterusnya. Kemudian yang saya lakukan, salah satunya di dalam penelitian itu, nanti saya tunjukkan, mengecek satu persatu karya ini. Dengan koleksi dan asib di Jepang. KITLV, dia terutama punya koleksi foto dan hanya sedikit poster. Kurang dari 10, saya kira, yang berkaitan dengan Indonesia. Museum sangat menarik. Karena mereka, di Denhard, mereka punya koleksi catatan harian para tawanan perang. Jadi orang-orang Eropa yang dikirim ke penjara waktu Jepang datang. Nah, mereka ini punya buku harian. Nah, di dalam buku harian ini, kadang-kadang mereka mengumpulkan kartu pos, bungkus kore api yang isinya karya seni. Nanti saya tunjukkan juga. Lantas tempat-tempat lain, mungkin yang perlu disebut, di Bunkamura Museum, mereka, dan Pola Museum, saya lupa dua-duanya di Jepang, mereka punya koleksi yang sangat kaya. seorang seniman Jepang namanya Suguharu Fujita. Suguharu Fujita, seniman Jepang, seniman Asia yang paling terkenal di Paris, karena dia sudah tinggal di Paris sejak 1910, dan dia ini temannya seniman-seniman top ini. Dan pada akhirnya dia memilih, meninggalkan keluarga negaraan Jepangnya, sesudah perang. Tetapi semasa perang, Fujita pernah menjadi kepala asosiasi seniman perang kerajaan Jepang. Yang tertinggi. Jadi dia yang paling top. Dan yang paling menarik, Fujita pernah datang ke Indonesia. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Fujita pernah datang ke Indonesia, membuat karya tentang Indonesia. Dia lama di Singapura, tapi dia membuat karya tentang Indonesia, dan dianggap salah satu seniman perang yang paling berhasil. Nah kemudian, Bung Kamura, Yokohama Museum of Art sangat menarik. Mereka terutama punya koleksi fotografi dari satu majalah namanya Majalah Nippon. Majalah Nippon adalah majalah seni visual pertama di Asia, yang terbit tahun 1932. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah majalah ini sangat penting karena hampir semua seniman besar di Jepang pernah bekerja untuk mereka, menampilkan karya-karya mereka di sana. Nah majalah Nippon punya koleksi, sorry, Yokohama Museum of Art. Mereka punya koleksi, ada 10 box, 10 box, box, apa namanya, contact prints album. Jadi yang belum dijatakku untuk kecil-kecil itu, di dalam satu box ada sekitar 9 contact prints, dan di dalam setiap contact prints ada sekitar 200 foto. Jadi Anda bisa kalikan, 200 x 9 x 10. Jadi kurang lebih ada 18 ribu. Ada 18 ribu foto, yang saya baru selesai ngecek, itu 2 box. Baru 2 box yang saya cek. Jadi masih ada 8 box lagi yang harus saya periksa. Nah itu foto yang menarik, koleksi contact prints itu, karena disertai dengan catatan fotografer. Jadi fotografer yang dikirim ke Jawa, misalnya, dia akan bikin catatan. Kenapa dia milih foto ini, apa yang terjadi, dan seterusnya. Tapi, tentu saja saya punya kesulitan karena berkaitan dengan koleksi Yokohama Museum of Art, karena contact prints album adalah milik Yokohama Museum of Art, tetapi, copyright fotonya, jadi filmnya, itu ada pada Asahi Simbun di Tokyo. Jadi kalau saya mau melihat besar, saya harus memilih. Dari contact prints ini, lantas saya harus pergi ke Asahi Simbun, mengurus copyrightnya, untuk bisa melihat besar. Rumit sekali. Padahal ada sekitar 18 ribu foto, yang berkaitan dengan Nippon Magazine. Taro Yokohama Museum of Art, terutama mereka punya koleksi yang sangat ekstensif di Kawasaki, tentang seorang seniman yang sangat terkenal, karena disebut di banyak buku, memoir atau biografi seniman Indonesia, namanya Saseo Uno. Namanya Saseo Uno, nanti saya tunjukkan karyanya. Itu terutama disimpan di Taro Yokohama Museum. Jadi karyanya sangat lengkap, tetapi meskipun karyanya sangat banyak, karya-karya Saseo Uno terutama diselamatkan di rumah keluarganya sendiri di Tokyo. Karena satu kebetulan bahwa anaknya adalah seorang sejarawan seni. Jadi dia menyimpan seluruh karya bapaknya, dokumen, dan seterusnya. Dan hampir semua karya besar Saseo Uno adalah tentang Indonesia atau Jawa. dipamerkan terakhir kali pada akhir Desember tahun lalu hingga Januari tahun ini, di Taro Yokomoto Museum di Kawasaki, ada satu pameran lengkap. Jadi saya beruntung bisa melihat karyanya yang asli, dan bisa mewawancara keluarga dia tentang koleksi mereka. Museum of Modern Art Kamakura Hayama terutama menyimpan koleksi lukisan perang. Sama tadi ada yang saya lewati, National Museum of Modern Art Momakura di Tokyo, tentu saja. Lukisan-lukisan perang disimpan di sana, nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Miyamoto Saburo Museum ini, Miyamoto Saburo adalah nama salah satu seniman yang juga paling terkenal di Jepang, karena dia di Paris sebelumnya, tapi ketika terjadi perang, dia dipaksa setelah Paris dibom oleh oleh Jerman, dia dipaksa oleh kedutaan Jepang untuk pulang ke Jepang, kamu harus bekerja untuk perang kita, dan kemudian dia dikirim ke Jawa. Nah, keluarga mereka mendirikan satu museum, khusus koleksi dia, jadi tentu saja koleksi dia yang paling lengkap ada di sana. Pusat Studi Regional dan Multikultural di Makassar, Universitas Haysanudin, punya koleksi ratusan wawancara sejarah lisan, terutama tentang peran orang-orang Jepang di Sulawesi Selatan. Nah, saya mau kembali ke Miyamoto Saburo, itu pernah membuat pameran di Makassar, 200 karya, tapi saya belum nemu karyanya yang mana. Nah, dia pernah bekerja lama di Sulawesi, ada gambar-gambar dia yang luar biasa menang manado, nanti saya tunjukkan. Lantas tiga yang di bawah, Australian World Memorial, Aslim Nasional, Purpus Nasional, maaf belum, saya riset lebih jauh, karena pikir saya yang, wah, yang dekat-dekat nanti ajalah belakangan, gitu, saya yang jauh-jauh dulu. Tentu saja juga di pusat dokumen, pusat dokumentasi sastra Habyasin, hanya ada satu koleksi yang menurut saya penting, rekaman ceramah Sujoyono, tiga kaset, tentang bagaimana kehidupan seniman dan seni di Indonesia pada masa Jepang. Saya sudah punya versi MP3-nya, ceramah dia sangat menarik, karena Sujoyono waktu itu aktif di Putra. Nah, ini lokasi-lokasi, apa, arsit yang saya teliti, masih sampai tahun 2015, jadi masih ada banyak sekali, tapi di dalam penelitian saya, terutama saya ingin melihat pertama-tama bagaimana cara Jepang memobilisasi seni untuk tujuan perang, mula-mula di Jepang sendiri, dan nanti kita akan melihat apakah pola yang sama juga dipakai di Indonesia. Pertama melalui, jadi perang di Jepang, kalau kita orang kebanyakan mengatakan Perang Dunia Kedua itu tahun 1942 sampai 1945, kalau orang Jepang menganggapnya perang, mereka tidak menyebut Perang Dunia, mereka menyebutnya Perang Suci sebenarnya. Itu mulainya tahun 1937 sampai 1945. Jadi itu periode yang disebut periode perang. Jadi kenapa tahun 1937 tentu saja penyerangan kepada China, dan tumbuhnya satu gagasan nasionalisme radikal. Yang pokoknya segala yang berbau timur harus dimurnikan kembali, dan kita bangsa Jepang itu harus menjadi yang terdepan di dalam memurnikan kebudayaan timur. Nah itu terjadi setelah pertengahan tahun 30-an. Misalnya, jadi bagaimana cara mereka memobilisasi yang pertama-tama melalui cara-cara kursi dan baru saja. Ada sanksi, ada sensor, ada pengawasan, dan seniman yang terlalu bebas atau tidak mau mendukung program-program pemerintah ya dikasih sanksi. Nah ini contohnya dua seniman yang sangat penting di Jepang pada waktu itu dipenjara dengan tuduhan terlibat gerakan komunis. padahal sama sekali tidak menurut beberapa sumber. Tapi kurang lebih pada waktu itu ada upaya yang semacam itu. Kemudian, yang kedua, pengendalian peredaran material seni. Ini satu studi yang baru yang saya kira kita juga perlu melakukan studi di sini. Ada satu studi baru tahun 2004 oleh sedarawan seni di Jepang. dari tahun 1941 terutama sejak sanksi ekonomi dari Amerika Serikat ada sulit. Jadi seniman itu cari material seni sulit. Nah misalnya untuk glukis yoga, yoga itu seni gaya barat disebut yoga, kalau nihonga itu seni gaya Jepang. Seni gaya Jepang. Yang yang seniman-seniman gaya barat mereka kesulitan mendapatkan kanvas dan cat minyak. Nah seniman-seniman gaya Jepang yang tradisional mereka kesulitan mendapatkan sutra, emas, dan pigment-pigment mineral. Nah hal yang sama sebenarnya terjadi juga di Indonesia. Misalnya saya kutipkan satu catatan dari Bernie. Bernie seniman Bandung pada masa Jepang dia berusia 19 tahun. dia mengatakan seperti ini. Ini dari dari Bernie. Dari Bernie. Bukan ini. Salin. Misalnya Bernie juga mengatakan. Artinya kita melihat bagaimana distribusi material seni itu bisa mengubah cara pandang kita tentang seni. Yang Bernie mengatakan seperti ini. Bahan-bahan untuk melukis pada saat itu sungguh sangat mahal dan sangat tidak terjangkau oleh pelukis-pelukis pada mata itu. Atas inisiatif Afandi mereka membuat cat sendiri dengan menggunakan cat dari tepung dicampur minyak cat dari toko besi. Tepung cat dihancurkan di atas cobek dari patu dihaluskan dengan ulekan seperti layaknya membuat sampal sampai menjadi cat bermacam warna yang halus dan siap pakai. Selanjutnya cat yang yang berwarna-warna itu dimasukkan ke dalam stopless kecil dan kemudian dimasukkan ke dalam peti kayu. Ini catatan dari memuarnya istrinya Barley sebenarnya. Kita mengalami hal yang sama. Nanti kita juga bisa tunjukkan misalnya 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 kalau kita lihat salah satu clipping jadi sebentar saya kembali ke sini dulu jadi karena kekurangan material seni jadi hampir sulit didapatkan maka bergabung dengan proyek-proyek negara proyek-proyek perang negara itu merupakan satu kesempatan bagi para seniman untuk bisa mendapatkan bahan-bahan ini bahan-bahan material ini nah terutama di Indonesia kita ingat pada masa Belanda bahan-bahan itu hanya bisa didapatkan oleh seniman-seniman priayi seniman-seniman elit yang bisa memperoleh kanvas dan cat minyak nah pada masa Jepang nanti saya tunjukkan bahannya yang namanya cat minyak dan kanvas yang diberikan secara gratis jadi tentu saja seniman-senang dan ada ledakan jumlah seniman yang sangat besar karena mereka ingin bereksperimen dengan medium baru yang pada masa yang pada masa Hindia-Belanda pada masa pendudukan Belanda mereka tidak sobat kalau kita lihat nanti saya tunjukkan gambarnya kita lihat misalnya satu potret diri yang dibikin Afan di tahun 1938 atau 1939 yang masih menggambar di atas triple dan menurut catatan dari Afandi juga cara menjual waktu itu triple dibawa saja ke depan hotel hotel itu dan dijual belinya di hotel itu selain pameran-pameran di tempat yang umum di tempat-tempat umum untuk pameran seperti boomstring dan seterusnya nah misalnya pada masa Jepang kalau kita bisa melihat ini ada berita tentang latihan melukis misalnya ini ini dari Asia Raya 1 Januari 44 saya bacakan ya yang paragraf ketiga langsung yang berkepentingan dipersilakan datang pada jam tersebut di gedungkan terbesar pusat kebudayaan bagian seni rupa Ridgewick 18 Jakarta model dan alat-alat disediakan boleh juga membawa atau memakai alat-alat sendiri latihan ini dipimpin oleh Tuan Subanto Suryo Bandrio dari Solo yang oleh Kemin Bunka Sidoso didatangkan di Jakarta untuk memimpin latihan menggambar bagi para pelukis angkatan muda ini nah ada banyak berita semacam ini apa yang disediakan apa kepada seniman waktu itu oleh Jepang salah satunya selain material itu adalah studio jadi misalnya ini ini berita tentang studio untuk para pelukis dan juga sekolah sekolah dikirim misalnya ini menarik saya juga baru dengar nama ini seorang pemuda langkat Tengku Bahrin umur 18 tahun putra Tengku Taf Muhammad Saleh seorang pelukis yang sangat terkenal akan belajar ilmu teknik ke Tokyo tapi lebih dulu dia akan belajar di sonan 2 bulan lamanya pemuda ini pemuda ini telah berangkat dan seterusnya jadi ada ada sekolah ada studio ada material dan seterusnya lantas yang berikutnya gitu ya agar kita tidak melihat bahwa saya sendiri juga takut atau betul Jepang itu hanya menggunakan alat itu gitu ya memang seniman-seniman itu dipaksa dengan berbagai macam cara untuk bergabung menurut saya tidak karena juga ada seniman-seniman yang dengan kesadaran mereka sendiri gitu ya memilih bergabung dengan program-program negara karena kesamaan ideologi jadi mereka percaya gitu bahwa ya memang Jepang harus harus berperang gitu harus berperang dan saya mau ikut mendukung perang suci ini itu juga terjadi di Indonesia karena ketika Jepang datang Jepang mula-mula bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasionalis bukan ada Soekarno ada Hatta Kiai Aji Mas Masur Kiai Aji Ati Wantoro dan mendirikan Putra dan di dalam Putra ada Departemen Kebudayaan di dalam Departemen Kebudayaan ada Seksi Seni Rupa yang di dalamnya ada pelukis-pelukis penting seperti Sujoyono dan Afani kalau para nasionalis gitu para nasionalis saja bergabung dengan Jepang wah tentu ini benar seniman-seniman mudah ikut gitu ya juga ada kepentingan kepentingan para seniman ini dan juga para aktivis ini untuk segera memerdekakan diri gitu dan ada anggapan bahwa terlibat dengan proyek-proyek Jepang itu adalah upaya yang baik supaya kita bisa segera mencapai kemerdekaan nah kalau dalam kasus di Jepang bahkan ada seniman-seniman yang karena ada sekian puluh seniman yang digirim ke luar negeri bahkan ada seniman yang saya mau ikut dan pakai uang saya sendiri gitu ya saya mau pergi ke Sulawesi uang saya sendiri jadi di luar apa perintah dari negara jadi itu ada kesamaan ideologi saya kira hal yang sama juga terjadi di Indonesia kalau kita lihat arsip-arsipnya nah bagaimana itu diorganisasikan di Jepang pertama propaganda di Jepang itu kompleks karena tidak ada satu departemen khusus misalnya departemen penerangan yang mengatur propaganda enggak setiap departemen itu bikin propaganda sendiri dengan caranya masing-masing sehingga sangat rumit sesungguhnya hal yang sama juga terjadi di Indonesia nanti saya jelaskan yang pertama ini di Jepang kementerian propaganda di Jepang itu punya tiga program eh sorry kementerian pendidikan Jepang punya tiga program ada pameran salon pameran tahunan jadi kayak lomba lomba api-apian lukisan karo patung nanti kasih hadiah nah itu pameran salon setiap tahun itu penting sekali sampai tahun 37 untuk seniman Jepang lantas mereka juga mendirikan sekolah seni di Tokyo sekarang sekolah ini masih ada dengan nama sedikit berbeda Tokyo University of Fine Arts sekarang jadi masih ada ini proyeknya kementerian pendidikan dan sekali waktu mereka membuat pameran seni rupa perang sekali waktu nah cara yang dilakukan ini cara yang kurang lebih tidak menurut saya kurang sistematik karena dia campur dengan tujuan-tujuan yang lain nah cara yang berikutnya itu ada yang lebih sistematik yang diatur oleh sebuah biru namanya biru informasi militer dia membuat organisasi-organisasi seni berskala besar yang itu nanti dicontok di Indonesia nah di Jepang misalnya ada beberapa organisasi pada tahun 39 ada asosiasi seni angkatan darat asosiasi seni angkatan laut asosiasi seni penerbangan jadi tiap-tiap angkatan punya senimannya sendiri-sendiri yang lain-lain ada nihon bijutsu hokukai asosiasi seni patriotis Jepang ada asosiasi pengatur seni dan kerajinan Jepang ini sangat penting karena pada tahun 44 dia yang diberi wawenang oleh pemerintah Jepang untuk mengendalikan peredaran material seni jadi seniman mau tidak mau kalau dia mau bikin karya dia harus berhubungan dengan organisasi ini kalau enggak dia enggak dapat material seni dia enggak bisa bikin karya jadi itu salah satu cara memaksa juga ada banyak sekali berita bagaimana gaming Bunkas Sidoso dan Putra juga menyediakan hal yang sama menyediakan kanvas menyediakan cat minyak cat minyak penting sekali bahkan ada satu berita di Bogor pada tahun 44 itu akhirnya karena kekurangan suplai cat minyak akhirnya di Bogor didirikan pabrik cat minyak khusus untuk kepentingan ini di Bogor pada tahun 44 nah lantas juga ada unit seni industri unit seni untuk kurang satu kata unit seni untuk untuk promosi industri modern nah ini sangat menarik karena sejumlah seniman anggota Gunju Saisan Susimta ini dikirim ke Indonesia nah kelompok ini penting karena dia memperkenalkan pembagian tiga jenis seni kalau anda nanti sempat mengecek majalah Jawa Baru atau Panjik Pustaka anda juga akan menemukan gagasan yang kurang lebih sama ada tiga jenis seni pertama ada yang disebut seni propaganda yang kedua ada seni murni tapi gak ada urusan dengan propaganda dalam kasus di Sepang contohnya adalah nihongga jadi seni tradisi dan kemudian ada seni yang ditujukan untuk produktivitas nah ini lain lagi dengan seni propaganda nah di dalam sorry di dalam jenis seni yang ketiga di dalam jenis seni yang ketiga ini kemudian mereka memperkenalkan lihat disini deh nah mereka memperkenalkan satu konsep yang namanya genba sugi genba sugi genba sugi namanya genba sugi ini saya juga baru tahu agak sulit diterjemahkan kalau dalam bahasa inggris kurang lebih on locationism kalau dalam bahasa indonesia saya menduga-nduga kira-kira turun ke bawah jadi ide dari genba sugi adalah mengirim seniman-seniman ke pabrik-pabrik gitu ya ke pabrik-pabrik bekerja bersama burung dan kemudian membuat karya seni tidak untuk dipamerkan membuat karya seni biasanya dalam bentuk tiga dimensi patung tapi juga ada relief juga kadang-kadang ada lukisan dengan tujuan agar para burung ini bekerja makin biat itu sebabnya disebut promosi untuk industri modern nah pola yang sama jadi karena beberapa anggota dari organisasi ini dikirim ke indonesia itu diterapkan misalnya di gresik gitu ya di apa pabrik pengolahan garam nah saya tidak tahu apakah misalnya strategi turun ke bawah yang berkembang tahun 50-an dan 60-an itu ada asal-usulnya dengan apa yang di transfer dilatihkan oleh para seniman Jepang ini itu butuh penelitian sendiri tapi saya mau bilang pada tahun 44 gitu sudah ada konsep semacam turun ke bawah itu yang diperkenalkan oleh seniman Jepang nah ini ini foto organisasi itu data 44 ini yang depan sendiri ini ketuanya saya lupa namanya harus ngecek tapi dia penting sekali karena dia profesor di Tokyo School of Arts gitu dan orang-orang seperti Mia Motosaburu yang tadi sebut itu adalah muridnya jadi dia merekrut murid-murid terbaiknya untuk terlibat di dalam proyek-proyek perang nah ini di Indonesia di Indonesia kurang lebih hanya ada dua organisasi besar waktu itu satu Putra Pusat Sanagar Rakyat satu Kengimbun Kasidoso ini Pusat kantor Pusat Kebudayaan nah sebenarnya tidak ada informasi yang jelas karena ada beberapa penelitian yang menyebut Putra dibubarkan tahun sekian atau Persagi dibubarkan tahun sekian saya tidak menemukan asib yang mengatakan Persagi dibubarkan atau Putra pernah dibubarkan tapi pendeknya saya menduga kompleksitas seni dan propaganda di Indonesia itu adalah terminan juga kompleksitas politik propaganda yang di Jepang jadi masing-masing bikin sendiri saya kasih contoh misalnya Putra Putra Ketua Besar Putra itu Soekarno di dalamnya orang-orang yang utama Gia Haji Mas Mansur Gia Jardewan Toro dan Hatta nah di bawahnya ada macam-macam ada kalau di dalam sendiri Rupa ada Sujoyono dan Avanti penelitian Ucok misalnya menyebut Putra dibubarkan tahun 1944 dan Sujoyono bergabung dengan Kemin Bun Kasidoso kalau berdasarkan asib yang sateliti saya tidak menemukan informasi itu bahkan sejak awal berdirinya Kemin Bun Kasidoso Sujoyono juga ikut pameran juga ikut melatih Avanti juga ikut melatih jadi tampaknya organisasi-organisasi ini mungkin punya kepentingan yang sama tapi dikelola oleh di bawah tanggung jawab organisasi yang berbeda-beda nanti saya kembali ke sana tapi ini foto pendirian Kemin Bun Kasidoso di Jakarta foto ini sangat terkenal dan ini dia saya mencoba mengidentifikasi satu per satu saya ingat tidak jelas yang paling kiri jadi yang bawah ini Soichi Oya Soichi Oya itu dia jurnalis dan juga film maker di Jepang pembuat film menurut dokumentasi pendirian Kemin Bun Kasidoso dia disebut sebagai ketua dia disebut sebagai ketua ketua besar Kemin Bun Kasidoso Soichi Oya dan dia juga merangkap ketua bagian film jadi di bawah Kemin Bun Kasidoso ini ada bagian film ketuanya dia di belakangnya yang perempuan itu Emilia Sunasa saya tidak nemu dokumen jabatan dia apa tetapi penelitian Heidi Arbukal dia menyebut Emilia Sunasa itu sekretaris sekretaris Kemin Bun Kasidoso saya belum ngecek lagi dia sumbernya dari mana tapi saya tanya ke Heidi dan saya mengidentifikasi ini juga dibantu Heidi untuk ngecek ini dia Emilia Sunasa nomor 3 di belakangnya Muhammad Yamin sejarawan dan penulis dia juga anggota putra nah ini yang nomor 5 itu Saseono yang pakai kacamata ini Saseono yang oleh para oleh para seniman saya gak tau bukan oleh para seniman oleh oleh Ucok dan Farah disebut guru gambar favorit tapi saya saksi karena gak ada informasi dia favorit atau gak gitu ya dia favorit atau gak dia guru gambar tapi apakah dia yang favorit saya gak gak punya informasi yang jelas itu Saseono yang belakang itu Agus Jaya Agus Jaya di dalam pendirian jadi di dalam berita pendirian Kemin Bun Kasih itu tidak disebut sebagai ketua bagian seni rupa tapi disebut sebagai anggota bagian seni rupa nah tapi berita-berita sesudahnya misalnya dia didirikan April 43 44 dan seterusnya kadang-kadang Agus Jaya juga disebut sebagai ketua nah ini agak membingungkan di berita pendirian yang disebut sebagai ketua bagian seni rupa adalah dia nomor 6 Takasikono dari Jepang siapa Takasikono nanti saya tunjukkan karyanya kemudian ini Rintaro Takeda dia sastrawan dan dia ketua departemen sastra disebutnya nah yang ini Oto Jaya juga peniman Indonesia yang disebut sebagai anggota bagian seni rupa saya masih perlu mengidentifikasi foto yang lain saya bekerja dengan 4 sejarawan dari macam-macam tempat jadi kami lomba untuk mengidentifikasi ini tapi seru juga nah ini berita yang lain ini satu dokumen dokumennya judulnya orang Indonesia yang terkemuka di Jawa tahun 44 ini saya ambil khusus yang bagian seni rupa saya ambil yang khusus bagian seni rupa ini dokumen diterbitkan oleh Gunsei Kangbu Gunsei Kangbu itu Biro Administrasi Militer diterbitkan tahun 44 tapi sebenarnya dokumen ini pernah diterbitkan di koran secara harian gitu ya diterbitkan dari hari ke hari dimuat di koran terbesar waktu itu Asia Raya yang terbit di Jakarta jadi di dalam dokumen ini ada bagian hukum ada bagian politik ada bagian budaya nah saya ambil dari yang budaya ini 26 nama yang terkait dengan seni rupa ada Basuki Abdullah Abdul Salam Raden Adi kita lihat banyak sekali Raden ada Bali ada ya dan seterusnya Anda bisa baca sendiri dan kita bisa melihat bahwa nama yang dipakai itu berbeda-beda kadang disebut pelukis kadang disebut jurugambar kadang disebut ahli gambar pematung tidak pernah disebut pematung tetapi ahli membuat patung atau pem bikin patung ini juga bisa penelitian yang menarik gitu ya kalau saya lihat dari arsipnya tampaknya yang disebut jurugambar itu adalah mereka yang bekerja misalnya membuat ilustrasi buku membuat karikatur pelukis adalah orang yang membuat lukisan di kanvas nah yang saya tidak tahu itu ahli gambar ahli gambar itu apa? saya belum nemu beritanya ahli dosen ahli gambar itu saya belum nemu beritanya nah tapi ada beberapa nama yang tidak pernah muncul di dalam sejarah seni rupa Indonesia yang saya kira kita bisa memeriksanya satu persatu 24 ada disini Cokro Suharto dan ada kalau kita cek lagi berita ada banyak sekali ada banyak sekali nama seniman yang tidak pernah muncul gitu ya tampaknya memang ada booming jadi ketika Jepang masuk itu ada booming karena nanti saya cerita kenapa ada booming selain ada pembagian material seni gratis ada banyak sekali sayembara jadi ada banyak sekali sayembara misalnya oke kita ambil berita sayembara sedikit saja nah misalnya ini adalah pemenang lomba sayembara poster jadi dipasang di depan itu banyak sekali nah ini beritanya yang mendapat hajian sayembara semboyan jadi biasanya jadi satu itu sembahyang sayembara semboyan dan sayembara poster itu jadi satu dan yang menarik ini bukan hanya jadi selama ini penelitian tentang seni rupa itu kan terfokus di Jawa terfokus di Jawa nyatanya sebenarnya di luar Jawa banyak sekali saya menemukan banyak sekali berita misalnya dari dari pewarta selebes sangat aktif jadi berita seni disini misalnya dicari seorang pelukis atau jurugambar untuk bekerja dan seterusnya tapi sayembara juga banyak bentar saya tunjukkan nah ini misalnya sayembara di Sulawesi jadi di Sulawesi juga kota yang penting pada waktu itu itu karena dekat dengan Pasifik jadi juga banyak seniman dikirim ke sana seniman-seniman besar dikirim ke sana nanti saya tunjukkan nah jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda baca detail beritanya sebenarnya sangat menarik lomba semboyan gitu dan lomba poster tapi aturannya pemerintah militer boleh mengedit jadi kata-katanya bisa diganti nah saya nanti akan tunjukkan gambar-gambar litografinya ketika sudah jadi karya seni nah ini semua pemenang lomba poster nah ini ketika pameran cara mendisplaynya bagaimana ini para pemenangnya ini cara mendisplay pamerannya kayak begitu tidak pakai frame entah itu ditempel dengan teknik apa tapi itu juga menarik ini kayak gini-gini ini sekali lagi para pemenang nanti nanti kita kembali ke sana nah saya mau cerita dulu ini Saburo Miyamoto Saburo Miyamoto seniman yang dikirim ke Manado dia salah satu seniman penting karena dia belajar seni rupa barat di Paris dia belajar yoga seni rupa gaya barat dan dia punya obsesi untuk membuat replika jadi karya-karya awal dia di Paris itu membuat replika karya-karya seni abad tengah gitu ya kemudian pada masa perang dia ingin praktekkan itu untuk membuat dokumentasi perang Saburo Miyamoto ini foto tahun 41 waktu dia usia berapa saya lupa ini karya dia yang sangat terkenal ini bukan tentang Indonesia tapi ini tentang Singapura dari pertemuan antara General Yamashita dan dan saya lupa ini General dari Inggris saya salah menulisnya General Percival dari Inggris waktu Singapura menyerah nah karya ini ini ada di Momad di Tokyo dianggap salah satu pencapaian seni rupa perang yang sangat penting karena sebelumnya perang tidak pernah digambarkan dengan cara seperti ini perang itu bunuh-bunuhan nah dia menggambarkan rapat dia menggambarkan satu rapat gitu ya dengan memadukan cara seni rupa barat menggambar figur jadi ini dianggap sangat penting karya ini tentang Singapura nah kemudian ini karya yang lain kemudian dicetak ke dalam kartu pos nah ini karya yang sangat penting tahun 43 judulnya Lapar dan Dahaga dan karya ini teman-teman karya ini dibikin di Manado dan karya ini tentang Manado ketika angkatan laut Jepang menduduki Manado karya ini ini karya yang monumental juga Anda bisa melihatnya di Momat di Tokyo ini studi dia jadi koleksinya masih lengkap ini studi waktu dia bikin karya ini ukurannya wah mengkoyok dilematis ini karena tapi itu betul juga jadi pada masa perang ini pertanyaan soal ukuran pada masa perang di Jepang juga ada eksperimen besar-besaran tentang ukuran jadi seniman-seniman mulai menggambar berukuran besar di atas 120 cm karena sebelumnya itu hanya dilakukan oleh seniman tradisi mereka bereksperimen karena mereka ingin mencontek mereplika seni rupa barat yang mereka pelajari di Paris di Itali dan seterusnya nah ini ketika dijadikan Oscar karya tadi ini juga karya dia ini judulnya serangan kilap kalau bahasa Indonesia serangan kilap angkatan penerjun angkatan laut di Manado ini juga karya Saburo Miyamoto yang Anda bisa lihat di Tokyo yang ini tidak pernah disebut di dalam sejarah seni rupa kita ini karya yang lain juga tentang Manado karena ini sangat penting ada berbagai macam versi ada juga versi yang gambarnya cuma parasut-parasut gitu ya juga sangat penting kalau Anda googling Saburo Miyamoto dan seni rupa peran akan sangat akan muncul banyak gambar nah ini karya seniman lain namanya Ryohei Koizo ini ini rapat di Kalisat Kalisat itu di Jember jadi dia bekerja di Jember ya di kata rumahnya dan dia itu memberikan pelajaran menggambar nikel di Jember dan Surabaya jadi di Jember ada kelompok seniman juga ini ukurannya besar 181 x 259 ini besar nah ini karya ilustrasi Ryohei juga ini judulnya kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih angin dari Jawa ini buku saya temukan di Nara ini ilustrasi yang sangat menarik tahun 44 cover buku jaket ya jaket buku nah ini orang yang namanya Suguharu Fujita yang tadi saya sebut seniman Jepang yang seniman Asia yang sangat terkenal di 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 Perancis ini foto dari Ken Domen Museum of Photography di Jepang di Jepang nah ini karena dia yang tentang Indonesia ada dua sebenarnya tapi satunya saya belum dapat fotonya ini judulnya tentara menyelamatkan warga Indonesia sangat aneh jadi tentara menyelamatkan warga Indonesia orang Indonesia figurnya kayak orang Afrika ya bukan seperti orang Indonesia dan saya tidak yakin ada apa interior semacam itu juga di Jakarta pada waktu itu selidik nah selidik punya selidik karya ini dia tidak bikin di Indonesia karya ini dia bikin di Singapur karya ini dia bikin di Singapur berdasar foto yang dibikin oleh para fotografer perang kemudian dia memadukan imajinasi dia tentang orang Jawa di pedalaman berdasarkan gagasan-gagasan orang Eropa orang Jawa itu orang Indonesia itu eksotik gelap dan jadinya seperti itu tapi omong-omong dia pelukis yang sangat berkenal karena dia ketua asosiasi seniman perang kerajaan tapi akhirnya dia marah sekali setelah Jepang kalah dia marah sekali dan dia memutuskan kembali ke Perancis akhirnya dia meninggal di Swiss tahun 68 kalau tidak beri dia meninggal di Swiss dia marah sekali dan dia meninggalkan keluarga negara Jepang keluarga negara Perancis ini karya yang lain juga seniman yang datang ke Indonesia namanya Imai Kenichi ini tahun 41 jadi bahkan sebelum Jepang masuk itu sudah ada beberapa seniman Jepang yang bergerja termasuk salah satunya gurunya Suzoyono Anda bisa ngecek banyak buku itu tapi saya itu tidak nemu dokumennya jadi saya sanksi saya masih sanksi karena saya belum nemu asiknya katanya Suzoyono itu dilatih orang Jepang tapi apa ya iya gitu siapa namanya saya harus cek lagi tapi ini seniman Jepang yang datang sebelum perang ini bukunya kurang lebih menginjakkan kaki pertama kali di Hindia Belanda buku ini dalamnya juga penuh ilustrasi nah ini pelukis yang lain namanya Ido Sensui ini contoh beritanya karena ada banyak sekali berita tentang pameran dia nah ini yang aneh dia dia di beberapa berita disebut seperti profesor padahal dia tidak mengajar di kampus jadi tidak tahu dari mana gelar itu datangnya tapi ini karya-karya dia tentang Indonesia yang dipamerkan waktu itu nah karya-karya ini sekarang masih utuh kertas bentuknya di koleksi oleh Asahi Simbun dan belum pernah dipamerkan lagi belum pernah dipamerkan lagi ini semuanya kertas tak air tapi ya tidak terlalu kelihatan ya di situ tapi tentang kehidupan sehari-hari di Jawa tahun 43 nah itu Sensui juga mengajar seniman-seniman Indonesia siapa yang diajar saya belum nemu dokumen tapi dia juga mengajar seniman Indonesia dan saya kira butuh studi lebih lanjut melihat pengaruh orang-orang seperti itu Sensui ini kepada seniman Indonesia ini karya-karya itu Sensui nah ini seniman yang lain ini Saseo Ono wadahnya yang kanan dia membuat komik dia lebih banyak membuat komik tapi juga dia dan komiknya kebanyakan komik porno jadi dia membuat banyak komik porno nanti saya tunjukkan nah misalnya kayak begini Tokyo Park itu komik porno jadi isinya ya komik porno lah isinya seks gitu isinya seks nah si Saseo Ono itu bekerja untuk majalah ini ini karya-karya dia sebelumnya kita lihat yang cepat ada nah ini karya-karya setelah tahun setelah tahun 37 pada masa peran dia mulai membuat karya-karya yang politis karya dia sangat terkenal kalau Anda lihat majalah Jawa Baru itu hampir setiap edisi ada karya dia lalu juga ada pameran besar yang juga waktu Perdana Menteri Toyo datang ke Jakarta mengunjungi pameran dia juga dan dia diberi penghargaan nah ini karya dia saya yakin sejauh ini foto mural tertua yang yang saya temui sebelumnya kita tahun 46 ini foto tahun 42 mencari hari hari ini foto tahun 42 dan bukan di kota besar loh bukan di Bandung, Jakarta, Surabaya ini di Serang di Banten nah menurut beritanya dia 3 hari datang ke Banten jadi dia mendarat pakai kapal laut di pelabuhan Banten lantas dia mengerjakan ini di Banten di Banten jadi ini foto mural yang tertua Anda bisa lihat ini waktu dia bikin tahun 42 di Serang itu ada orang Banten yang lagi bawain cat ini beritanya ya waktu bikin ya ini beritanya nah ini diterbesar pada waktu pameran dia tahun 45 ada pameran besar Staseo Uno di Jakarta judulnya kumpulan gambar-gambar Uno Staseo menarik saya scan beberapa di antaranya ini buku ini yang asli cuma ada 4 di dunia yang saya tahu yang tersisa dapat salah satunya di keluarga dia nah kemarin waktu pameran retrospectif Uno Staseo buku ini direproduksi jadi kita bisa membeli sesungguhnya harganya 2,5 juta kira-kira hero produksi persis dengan sampul kulit yang sangat baik dan sangat penting karena buku ini 2 bahasa Jepang dan Indonesia dan Staseo Uno selalu membuat catatan atas apa yang dia gambar itu yang menarik jadi itu studi yang penting mungkin ada 200an gambar di dalamnya 90% karya ini masih utuh masih utuh ada di 2 tempat satu di Tokyo di rumah keluarga dia satu lagi di Taro Okamoto Museum Kawasaki waktu dipamerkan semuanya masih utuh seharusnya kita memamerkan itu disini ya untuk figur sepenting dia nah di dalamnya ada bagian buku ini awal adalah kumpulan karikatur dan ilustrasi yang dia bikin di koran-koran dan majalah di Indonesia nah kemudian ada sketsa sketsa dia yang menarik sedikit sekali tentang perang sesungguhnya tentang kehidupan sehari-hari ini judulnya bunga ini sudah menarik semuanya dengan catatan yang dia bikin sendiri judulnya kejernihan ini dimuat di Jawa Baru majalah Jawa Baru edisi lebaran edisi lebaran ini saya belum ngotret lukisannya lukisannya masih utuh juga ada di MoMAX di Tokyo masih utuh di dalam koleksi sebenarnya koleksi-koleksi yang ada di MoMAX yang berkaitan dengan perang itu bukan milik bukan milik MoMAX tapi milik Amerika Serikat milik pemerintah Amerika Serikat jadi waktu Jepang menyerang rupanya angkatan tentara Amerika Serikat itu mengakuisisi dengan cara dicolong diambil semuanya gitu karya seni itu dibawa ke Amerika rupanya gitu tapi pada tahun 80-an karya itu dibawa ke Jepang dengan status dipinjam tanpa batas waktu jadi kalau Anda lihat karyanya ada keterangan seperti itu saya nggak tahu itu tentu saja bagian dari politik kebudayaan tapi ini secara sah sebenarnya adalah milik pemerintah Amerika Serikat bukan milik bukan koleksi MoMAX ini lukisan yang besar sekali dan saya nemu foto ini ketika dia mengerjakan karya ini ini dia mengerjakannya di studio dia di menteng waktu mengerjakan lukisan ini nah ini studi dia tentang kehidupan sehari-hari di Jawa dia punya banyak jadi dia punya studi misalnya cara orang-orang Jawa mengangkut barang cara orang-orang Jawa bepergian dia punya banyak studi semacam itu ini Saseono saya mau Saseono anggota yang terakhir Takasikono Takasikono itu penting sekali Takasikono disebut sebagai ketua bagian semu rupa di dalam keingunggung di dokumen pendiriannya meskipun di berita berikutnya disebut ketuanya Agus Jaya ketua awalnya di dokumen pendirian adalah Takasikono Takasikono desainer yang sangat penting di Jepang ini adalah desain-desain dia pada masa sesudah perang jadi dia mendesain untuk olimpiade untuk world fair iklan-iklan kampanye Jepang ini logo-logo yang dia bikin ini dia nah ini orangnya kita kasih Kono waktu bikin ini dia foto di depan posternya ini karya dia waktu mahasiswa ini karya dia waktu lulusan karena tugas akhir waktu dia mahasiswa ini poster bioskop sebenarnya desainnya poster film nah kemudian setelah lulus dia bekerja untuk perusahaan film rumah produksi begitu dan dia banyak membuat poster dan mengubah gaya poster di Jepang pada tahun 30-an dengan gaya yang seperti ini minimalis nah ini ini majalah Nippon yang saya sebut majalah seni visual pertama di Asia si Takashi Kono adalah editor majalah ini jadi dia bikin banyak sekali desain dan mempengaruhi desain di Jepang saya percaya karena Takashi Kono salah satu yang di dokumen semiman-semiman yang dikirim ke Indonesia adalah satu-satunya desainer saya kira dia yang bertanggung jawab dengan desain beberapa majalah di Indonesia meskipun semuanya anonim majalah-majalah itu tapi satu-satunya desainer itu hanya Takashi Kono jadi saya percaya dia yang bertanggung jawab nah ini karya-karya dia Takashi Kono nah ini karya dia pertama waktu datang ke Indonesia artinya kurang lebih awas mata-mata musuh awas mata-mata musuh nanti saya akan tunjukkan ini karya yang tidak asli jadi karya ini di Jepang sudah enggak ada nah satu-sat Takashi Kono pada tahun 1984 menerbitkan memoir isinya juga karya-karya dia dan dia mengingat berdasar ingatan dia dulu saya pernah mendesain seperti ini lantas dia membayangkan mereka ulang desain dia nah nanti saya tunjukkan aslinya karena kemudian di Belanda saya menemukan yang asli Takashi Kono enggak pernah melihat karena keburu mati ini juga karya yang dia bikin di Indonesia tahun 1942 ini karya-karya Takashi Kono ini awas yang tempat-tempat musuh ini karya dia juga semuanya nah sekarang saya mau tunjukkan satu set koleksi di dua tempat di New York dan di museum yang pertama ini di museum yang saya ceritakan takdir ini petilan dari lembaran buku harian orang-orang Eropa yang dikirim ke penjara waktu ditangkap Jepang nah yang kotak kecil-kecil itu adalah kotak korek kayu nah kotak seni menggambar di atas kotak korek itu populer di Jepang pada pertengahan tahun 30-an jadi itu cara seniman kalau enggak bisa jual lukisan mereka menggambar untuk pabrik korek kayu nah kemudian itu dipraktekan di Jepang ada beritanya juga eh dipraktekan di Indonesia ada beritanya juga waktu ada pendirian pabrik korek api yang pertama di Indonesia di Solo nah itu para seniman Jepang menggambar nah ini dikumpulkan di Indonesia dan sebenarnya di ujungnya ada nomornya nah ini ada nomornya 101-111 saya enggak tahu sampai berapa dan saya belum bisa mengidentifikasi senimannya siapa tapi menarik dari gambar-gambarnya seperti ini dan ini ada banyak sekali di Dendhat belum pernah diteliti juga ada berita yang saya temukan saya belum temukan gambarnya Basuki Abdullah membuat gambar untuk korek api dan peranggung tapi yang mana saya belum tahu mudah-mudahan nanti bisa umum gitu nah karya kanan ini ada nah ini yang lain juga ini korek api semuanya ini semua korek api nah ini karyanya Takashi Kono yang tadi yang dia reka berdasar ingatan dia nah ini yang asli yang saya temukan di Amsterdam ini yang asli kita bisa lihat fontnya ya yang ini tentu saja sudah pakai komputer ya ini yang asli dalam kondisi yang masih sangat baik kita bisa bandingkan yang ini yang baru dia bayangkan tahun 80an ini yang asli tahun 42 ini yang dia bayangkan lagi sudah pakai komputer kuangnya apa itu impact atau apa gitu nah ini yang asli kita kembali ini yang direka ulang pakai komputer ini yang asli tapi rupanya cukup mirip ya bagus yang asli dan ini besar ini 38 x 85 cm litografi belum pernah dipamerkan jadi masih tersimpan di dokumentasi perang di Amsterdam ini karya yang dia bayangkan pada tahun 84 berdasar ingatan dia ini yang asli kita bisa bandingkan yang asli yang kiri yang kanan yang dia imajinasikan dia pernah mendesain ini karya Saseo Uno tentang bahasa ini mulai seri apa 3A kampanye 3A ini saya enggak beriakannya ini film poster film pahlawan Teng Mishizumi nah ada beberapa gambar yang lain lagi tapi intinya ringkasnya begini berkaitan dengan arsif dan koleksi ini kalau lukisan patung dan karya-karya tiga dimensi yang lain misalnya kria itu terletaknya ada di Jepang nah yang celaka ini tidak terpusat di satu museum misalnya lukisan perang itu di dua museum arsif tadi di arsif nasional Jepang nah yang lain itu terpencar di banyak museum di Jepang jadi untuk menyelidiki ini secara tuntas memang harus pergi ke beberapa museum lantas koleksi karya grafis itu di Belanda di Indonesia saya nemu beberapa ada di tangan para penjual barang antik tapi harganya sudah kelewat mahal ya harganya sudah kelewat mahal di atas 4 juta kalau poster-poster itu ada di beberapa tangan penjual barang antik saya enggak mampu membelinya di arsif nasional kita tidak menemukan poster sama sekali karya grafis kita juga enggak menemukan di Australia di Canberra ada beberapa karya grafis tapi terutama yang berkaitan dengan periode menyerahnya Jepang saya belum melihat yang koleksi di Australia mungkin tahun depan dan mungkin akan menemukan hal yang baru lagi nah sekarang karya seni Indonesia karya seni Indonesia celakanya sangat sulit dicari karya-karya dari periode Jepang saya kira jumlah yang terbanyak ada di koleksi Soekarno jadi kalau Anda lihat buku Soekarno itu kalau Anda lihat periodenya 4-2-4-5 itu banyak yang banyak yang berada di di koleksi Soekarno yang lain tersebar di beberapa tempat meskipun kita harus memeriksa lagi apakah ini ada kaitannya langsung dengan kehidupan seni pada masa itu sebentar misalnya saya contohkan beberapa karya ini Afandi ya ini karya yang sangat aneh ini karyanya Liman Fong ada di koleksinya Bedola Hong Jin gitu ya tapi saya kira hampir mustahil pada waktu itu seorang pelukis bisa membuat lukisan dengan tema seperti ini itu hampir mustahil karena kontrol itu sangat ketat saya tidak tahu itu tugasnya Uco itu tugas saya tapi ini aneh lukisan semacam ini aneh karena hampir mustahil pada waktu itu ada gambar semacam ada beberapa pameran lukisan Tionghoa gitu ya oleh pelukis-pelukis Tionghoa tapi hampir tidak mungkin ada lukisan yang mengkritik Jepang pada waktu itu ini Afandi ini Afandi ini Bali 1943 ini yang tahun 38 yang di atas triplex buat rata Afandi di atas triplex ini Afandi dari periode itu jadi kalau kita lihat karya-karya dari periode itu temanya kurang lebih aman kalau kita lihat karya Soekarno tidak ada yang menggambarkan perang hampir tidak ada yang menggambarkan perang seperti yang digabarkan oleh pelukis-pelukis Jepang nah sementara riset Farah dia mau membandingkan itu saya kira itu agak sulit karena kita tidak menemukan tema yang sama di dalam pelukisan-pelukisan Indonesia yang menurut saya jauh lebih menarik membandingkan karya grafis ya kalau dari segi tema kalau dari segi teknik nah saya kira membandingkan dengan lukisan itu penting karena pada masa Jepang itu adalah periode di mana saya kira untuk pertama kali seniman non-periai seniman di luar daftar yang tadi loh seniman terkemuka punya kesempatan untuk mencoba kanvas dan cat minyak nah jadi saya kira itu periode apa uji coba periode eksperimen kepada medium baru ya terutama untuk seniman-seniman non-periai saya tidak punya gambar-gambar karena Soekarno karena repot sekali karena itu buku itu di scan Mika mungkin punya terima kasih Mas Antariksa saya kira banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini tapi kalau saya kira-kira membayangkan nanti nantinya ide-nya Antariksa ini mungkin mirip-mirip bukunya Akira Kurosawa yang tadi disebut Antariksa juga yang judulnya Mobilisasi dan Kontrol dia hanya membandingkan kalau dia itu membandingkan kebijakan Jepang mengenai spasialitas jadi pengaturan administrasi dan wilayah pembagian wilayah di Jepang itu juga diterapkan di Indonesia nah saya kira ini juga Antariksa melihat bagaimana kebijakan dan perilaku atau perilaku yang terjadi di Jepang itu juga sedikit banyak diterapkan di sini jadi itu ternyata banyak sekali dan itu kemudian bersentuhan dengan praktek-praktek lokal dan ini saya kira menimbulkan variasi yang beragam nah saya kira kita punya waktu setengah jam untuk memperdalam mempertanyakan atau mendiskusikan ulang beberapa poin dari yang dipresentasikan Antariksa silahkan bisa mas langsung aja ya tiga-tiga itu seratus tujuh penerbitan atau seratus tujuh terbitan karena gini judul oh judul seratus tujuh koran dan terbitan terbitan oke bukan bukan kalau penerbit itu oke itu apa diterbitkan berapa banyak penerbit sudah sampai ke situ bukan karena dari situ bisa kelihatan satu sebarannya kemudian kedua apakah ada semacam sistem subsidi silang atau apapun lah gitu dari situ apa saja yang Antariksa dapatkan dari seratus tujuh terbitan itu kejutan buat kita semua saya kira pekerjaan pekerjaan Antariksa yang belum selesai ini ini belum selesai saya tidak tahu nanti Antariksa menjadi bunda arsip Jepang oke 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 banyak yang bisa dilahirkan banyaknya arsip karena bagaimanapun juga akan banyak apa ya topik yang bisa dilahirkan dari sedula arsip yang sudah didapatkan saya hanya ingin memberi tanggapan perbandingan aja bahwa ada temuan yang mungkin mirip yang terjadi dengan peristiwa yang ada di atau yang dialami oleh Soekarno bagaimana Soekarno itu membagi-bagikan apa ya semacam dana lah kalau awalnya itu dana melalui kementerian penerangan itu ke setiap lembaga-lembaga yang lahir pada pada masa menjelang setelah proklamasi menjelang atau setelah proklamasi karena disana memang ketersediaan bahan atau material berkarya memang sangat sulit sehingga hanya mampu oleh pemerintah lewat kementerian penerangan termasuk disini salah satunya adalah yang dialami oleh PTPI tahun 46 melahir PTPI Persatuan Tenaga Pelukis Indonesia itu juga disupport dengan membuat poster-poster perjuangan nah ini rupanya kalau saya tidak salah rupanya Soekarno menyontok misalnya ini benar gitu ya kan belum selesai itu artinya Soekarno mencoba menyontok bagaimana sistem yang diberlakukan kepada para seniman-seniman yang ada di sini di Indonesia di Jakarta maupun di Jogja nah dengan demikian kan kita tahu betapa seniman itu diberdayakan oleh Soekarno dalam hal ini sebagai seorang pemimpin nasional yang yang memang dihadirkan untuk memediasi berbagai macam persoalan bangsa saya saya tidak tahu apakah kemungkinannya bahwa ternyata seni peran seniman menjadi sedemikian besar dalam masa perjuangan ini belum ada televisi belum radio satu atau beberapa ini apa satu 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 stasiun radio jadi bagaimanapun juga rupanya Jepang memberi inspirasi bagi Soekarno karena kita tahu Soekarno amat istilah jawanya manub amat bergembira dengan kedatangan Jepang hal yang lain adalah terkait dengan persoalan media mungkin Barli adalah salah satu yang mencatat kalau misalnya antariksa bisa memancara dengan Maedi Sunanso masih bisa diajak memancara Pak Edy itu mengatakan sampai pada tahun 52 ketika pelukis rakyat itu masih aktif disini itu penggunaan material bahan cap minyak memang sulit sehingga memakai berbagai macam bahan dari toko besi tadi yang disebut tepung itu disini istilahnya kuil itu lebih khusus lagi kuil yang berwarna ada beberapa jenis dan sebenarnya diolah dengan linole linole itu masih dulu masih dianggap sebagai bagian dari bahan untuk mengecap kayu atau pelitur dan sebagainya itu dicampur adukkan di sana makanya karya-karya tahun-tahun segitu memang cenderung pusat warna tanah dan memberikan satu sensasi yang perjuangan banget gitu perjuangan sampai tahun 52 ya memang kita tahu bahasuknya adalah memang menjadi salah satu pelukis yang aman kaya pada masanya dari penghasilannya di menjual karya bisa membeli cat minyak berkualitas eropal itu menjadi caratan yang mungkin bisa diperbandingan disini yang mungkin ingin saya tanyakan lebih lanjut ke antarik adalah bagaimana kemudian akhir ceritamu ini apakah hanya sekedar kemudian menguat perihal seniman-seniman atau peran Jepang terhadap senilupa Indonesia atau apa artinya ada banyak problem dalam sejarah senilupa kita yang belum terjawab apakah kemudian di masa tahun 37 sampai 42 ini Anda mau mengatakan apa tentang masa itu adakah sesuatu yang mungkin dianggap baru misalnya ada perkumpulan yang lebih tua dari persagi atau apa begitu yang bisa memberikan kita tambahin informasi sejarah saya kira demikian terima kasih persagi persagi jelasnya yang kedua yang kedua yang persagi jelasnya sebelum Jepang dan pelukis-pelukis persagi itu menempati posisi-posisi organisasional yang penting di dalam organisasi-organisasi di Jepang di luar organisasi seperti Gaiming Bun Kasih Yoso dan Putra sebenarnya banyak sekali organisasi-organisasi seni lokal misalnya di Makassar ada organisasi namanya Persatuan Pelukis Awas Mata-Mata Musuh ada ada banyak sekali sebenarnya di kota-kota kecil di Medan bahkan di Flores di Medan di Flores di Aceh di Gresik di Gresik di Gresik di Galisat saya belum menemukan organisasinya tapi salah satu yang ingin saya lakukan adalah untuk melihat kemungkinan yang berbeda melihat sejarah seni rupa Indonesia khususnya yang tidak Jawa sentris saya ingin melihat juga yang terjadi di luar Jawa dan saya juga ingin melihat bagaimana sih migrasi seniman-seniman itu salah satunya salah satunya yang saya ingin lihat tapi ngomong-ngomong secara umum kita memang tidak tahu apa-apa sesungguhnya tentang periode seni jaman Jepang itu kita gak tahu senimannya siapa berapa banyak pameran ada berapa banyak pameran misalnya yang saya hitung dalam tahun 43-45 berdasarkan pemberitaan itu hampir 230-an pameran dan setiap pameran dihadiri jumlah masa yang luar biasa besar misalnya dalam 2 minggu pengunjungnya 11 ribu 23 ribu tentu saja kita harus hati-hati membaca ini ingat semua koran waktu itu koran propaganda bisa saja angka ini dilebih-lebihkan ditambah 02 tapi nanti kalau punya waktu ada video saya ada video yang mempertunjukkan bagaimana orang gada ke pameran pameran kerajinan memang banyak banget nah kita memang tidak tahu apa-apa sedikit sekali informasi tentang itu saya ingin tahu ada banyak sekali segi di situ saya ingin tahu apa yang terjadi sesungguhnya di Indonesia pada waktu itu berkaitan dengan seni rupa dan tentu saja aspek yang lain saya ingin memetakan karya dan memetakan arsik yang sebelumnya belum pernah dilakukan saya tidak tahu mungkin 10 tahun lagi 15 tahun lagi bisa menjadi pameran saya tidak tahu tetapi sekarang kita tahu lukisan-lukisan itu karya-karya itu ada di mana dan bagaimana cara kita bisa mengaksesnya itu kurang lebih yang saya ingin lakukan terima kasih atas informasi tambahan saya kira sekarang hampir tidak ada lagi yang bisa diwawancara hanya sedikit saja Pak Edi Sunarso Pak Daudi Yusuf Pak Sutopo Pak Sutopo yang mungkin kurang dari 10 orang yang kita bisa wawancara tapi kita juga mesti ingat bahwa orang-orang ini pada masa Jepang masih sangat muda jilakannya itu masih sangat muda jadi mereka tidak tahu banyak juga ada satu studi yang ade virus misalnya ade virus untuk skripsinya dia menulis seni reklama pada masa Jepang dia menulis skripsi pada tahun 64 mungkin 64 atau 63 skripsi dia tentang seni reklama dan dia sendiri pada waktu itu berumur saya kira 11 atau 12 tahun jadi dia pasti tidak mengerti apa-apa lah pocah inusan bawah kencur pasti tidak tahu apa-apa tapi sekurangnya ketika dia mengerjakan skripsi dia wawancara banyak orang nah itu juga sumber berharga nah berkaitan dengan media saya tidak melakukan itu sudah ada itu sudah selesai penelitian oleh Akira Akira Kurosawa penelitian khusus tentang media tapi ngomong-ngomong jumlah 107 penerbitan atau terbitan itu memang jumlah yang luar biasa sebenarnya terbitan-terbitan ini kalau Anda baca satu paper oleh Akira Kurosawa ini adalah terbitan yang sudah ada pada zaman Belanda tetapi ketika Jepang datang semuanya dikontrol oleh Jepang nah bagaimana cara mereka mengontrol mereka mendatangkan sekelompok editor dan ahli cetak dari Asahi Simbun didatangkan dari Jakarta eh dari Tokyo ditempatkan di Jakarta kemudian orangnya dikirim jadi kalau Anda lihat misalnya kayak begini biasanya akan ada informasi jadi biasanya di setiap apa judul koran itu dibawahnya ada informasi yang kita bisa cek nah orang-orang yang jadi pengimpin redaksi atau penanggung jawab disebut dengan nama yang berbeda-beda itu orang-orang Asahi Simbun orang-orang Asahi Simbun jadi semuanya dikontrol dan kesulitan kita memeriksa media yang sedemikian banyaknya ini karena ini media terkontrol kadang-kadang satu berita itu muncul di koran yang lain isinya kadang-kadang sama kadang-kadang hanya berbeda sedikit judenya berbeda tapi kadang-kadang yang menyulitkan jaraknya jauh ya misalnya pameran Jawa Baru yang kelima itu tahun 45 bulan Januari kira-kira nah itu berita berita itu muncul di Asia Raya misalnya sehari sesudah kebukaan tapi dia muncul misalnya di Borneo Simbun dua bulan sesudah nah itu kesulitan gitu kesulitan kita memeriksa memeriksa ini tapi semuanya terkontrol ya semuanya terkontrol karena di setiap wilayah itu ada pengontrolnya gitu ya jadi strukturnya kurang lebih ada yang namanya Departemen Propaganda dan di dalam Departemen Propaganda itu ada yang namanya Bagian Propaganda bagian propaganda Departemen Propaganda bagian propaganda di dalam Departemen Propaganda ini mengontrol isinya koran itu ada di tiap-tiap daerah di tiap daerah itu kesulitan pertama jadi kita bekerja dengan itu yang kedua antara Jawa Jawa Sumatera dan di luar Jawa Sumatera itu kontrolnya berbeda Jawa dan Sumatera itu dikontrol oleh Angkatan Darat Angkatan 16 dikontrol oleh di bawah Komando Angkatan Darat tetapi di Borneo di Kalimantan Sulawesi Papua dan seterusnya itu di bawah Komando Angkatan Laut kebijakannya berbeda lagi cara mengontrolnya berbeda lagi tapi omong-omong soal media saya tidak menaruh perhatian pada itu karena sudah ada penelitian kalau saya melihat media karena saya ingin melihat pemberitaan karena hanya itu satu-satunya cara yang saya tahu untuk ngecek peristiwa kesenian ada dokumen-dokumen misalnya tadi dokumen yang saya sebut daftar orang-orang terkemuka di Jawa sebenarnya sangat menarik tapi saya ringkas jadi Mikkel mungkin akan sangat pertarik dengan dokumen ini karena isinya biografi jadi misalnya tadi saya menyebut Raden Basuti Abdullah itu ditulis biografinya seperti ini pelukis di Jakarta lahir tahun sekian di Solo sekolahnya apa dan seterusnya pekerjaan selalu bekerja sebagai pelukis di tempat-tempat berikut Jakarta, Bandung, Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Medan dan Amsterdam pernah mengurus dan mengawasi beberapa pertunjukan lukisan menjadi juri lukisan-lukisannya kebanyakan orang potret figur pemandangan lanskap dan karangan atau fantasi nah setiap seniman tadi itu ada biografinya ada biografi singkat itu itu saja diterbitkan ulang saja itu sudah materi yang luar biasa saya diri karena kita hampir enggak tahu nah itu bahannya sederhana sebenarnya nah ada banyak sekali yang kita enggak tahu di Filipinas atau Singapura juga ada program seni rupa seperti ini oleh pemerintah Jepan juga atau ini program khusus di Indonesia oke langsung ke Jawa ya sudah itu pertanyaan yang sangat menarik karena mula-mula penelitian saya mencakup semuanya di Filipina jelas ada program yang sama seperti Indonesia karena ada organisasi seni di sana ada organisasi seni seperti Keimin Bunkasitoso ada majalah seni budaya seperti Jawa Baru atau Paji Pustaka gitu yang isinya di romba ulang pada masa Jepang itu ada organisasi semacam itu yang menarik program di Filipina gagal jadi ini hanya berjalan setahun program organisasi kesenian pada masa Jepang ini hanya berjalan setahun sesudah itu perang besar-besaran dan seniman tidak sempat lagi melukis karena kotanya dibom di Indonesia tidak terjadi karena kota-kotanya relatif aman kenapa? karena para nasionalis bekerja sama dengan Jepang di Filipina para nasionalis tidak bekerja sama dengan Jepang mereka melawan Jepang mereka melawan Jepang itu yang berbeda dari sejarah politiknya hal yang sama juga terjadi di Malaya yang sekarang kemudian Singapura dan Malaysia mereka waktu itu melawan Jepang karena mereka lebih suka di jajah Inggris kami ingin Inggris kami tidak ingin Jepang mereka melawan nah satu-satunya organisasi yang hidup di Malaya waktu itu nanyang kelompok nanyang apa namanya saya lupa tapi kelompok nanyang yang kemudian jadi nanyang Institute of the Arts kelompok nanyang ini penting sekali dan dia punya karya tetapi nah dia punya karya yang koleksi lengkapnya ada di Fukuoka Asian Admission bukan di Singapura terus terus di Jepang itu koleksinya sangat lengkap sampai catatan harian hari per hari detail sekali itu ada tetapi di Malaya di Singapura dan Malaysia tidak ada organisasi seni jadi tidak ada kebijakan kebijakan atau policy yang secara khusus dirancang untuk seni dan budaya karena mereka sibuk perang nah dengan begitu Indonesia itu kasus yang sangat menarik di Asia karena dengan mempelajari Indonesia kita bisa melihat bagaimana Jepang menggunakan seni dan budaya untuk kepentingan perang itu kita bisa melihat jelas di Indonesia karena tidak ada di tempat lain hanya di Indonesia dan Jepang sendiri saya kira itu yang menarik terima kasih itu Jepang yang merespon ke kondisi Indonesia atau dan seniman Indonesia atau itu do you know what I'm saying like was it a deliberate resiprokal ya itu resiprokal itu resiprokal karena sejak awal Jepang sudah bekerja sama dengan Soekarno dan Hatta dan kemudian seniman-seniman Indonesia ya ikut Soekarno dan Hatta jadi sama-sama merespon nah beruntungnya Indonesia karena kebijakan seni dan budaya ini dianggap sangat penting Indonesia kedatangan seniman-seniman penting jadi yang datang ke Indonesia itu bukan seniman apa seniman baru-baru gitu seniman yang udah ngetok-ngetok yang penting banget gitu ya yang datang ke Indonesia dan itu saya belum bisa membuktikan sesekarang tapi saya kira pasti ada pengaruh karena mereka semua mengajar ya mengajar di kursus-kursus menggambar mereka menyebutnya dan pesertanya ya seniman-seniman Indonesia yang muda nah seniman Indonesia yang senior ikut mengajar seperti Sujolono Apandi Basuki Abdullah Agus Jaya Subanto Subanto itu mereka mengajar yang diajar yang muda-muda kelompoknya Bali Kartono Popo Iskandar nah itu itu diajar yang muda-muda nah saya membayangkan tentu ada satu pertukaran pengetahuan ketika ini terjadi ya karena misalnya kalau kita melihat tradisi poster politik tradisi mural pada masa revolusi dari mana saya pikir mereka belajar pasti dari Jepang saya kira saya bisa di kesempatan lain saya bisa melacak sebenarnya teknik yang dipakai oleh Saseo dengan poster-poster dia sampai ke teknik Apandi yang dia pakai bikin bong-bong itu sangat jelas bisa diracak sebenarnya sebelumnya ini saya minta satu pertanyaan bagaimana dengan jabot jabot ya sudah hijau ini kan yang diajukan adalah poster lukisan gambar atau sketch dan sebagainya itu satu lagi yang belum terurus tetapi masih mengandung unsur seni rupa yaitu mata uang bagaimana mata uang Jepang itu bisa dipakai sebagai bagian dari ini semua mau silahkan dijawab Mas Elin saya nggak bisa jawab belum bisa menjawab terima kasih pertanyaannya saya simpan sekarang kita belum bisa menjawab pertanyaannya mungkin juga agak spekulatif nih tapi berkenaan dengan semacam narasi umum yang kita ulang-ulang setiap kali kita bicara tentang kelahiran seni rupa modern Indonesia yang selalu kita hubungkan dengan juga kebangkitan nasionalisme di Indonesia kita bisa menerima tesis ini dengan mengatakan misalnya bahwa persagi dari namanya aja dan dirikan oleh Sujoyono sebelum Jepang masuk sudah ada bibit atau kesadaran tentang nasionalisme tapi formulasi pemikiran Sujoyono yang kemudian tersebarluaskan lewat penerbitan esai-esainya terjadinya belakangan pada saat bersamaan masa yang singkat Jepang masuk itu kalau kita lihat dari intensif dan apa masifnya itu organ-organ rancangan propaganda Jepang membangkitkan nasionalisme Asia dalam hal ini juga nasionalisme Indonesia itu jadi bagian dari nasionalisme Asia saya kok jadi menduga-duga bahwa bagian besar dari komponen apa yang kita sebut sebagai nasionalisme Indonesia itu adalah sebuah konstruksi nasionalisme yang dibangun di masa-masa Jepang ini jadi tidak hanya sensor dan pembatasan yang menyebabkan langkahnya kita melihat Jepang sebagai musuh di dalam lukisan-lukisan seni rupa Indonesia masa itu bahkan di dalam sebuah konstruksi kita tentang musuh yang ada itu hanya Belanda tidak ada Jepang nah ini berhubungan dengan yang tadi anda katakan tentang Limanfong pertanyaan itu memang menggeletik dan menarik kok bisa-bisanya ada Limanfong membuat ketika itu dia ada hubungannya kira saya kira saya berhubungan dengan penjelasan anda barusan tentang Nanyang Limanfong tinggal di Singapura kemudian datang ke Indonesia dan Cina hubungan orang Cina ketika itu dengan Jepang kita tahu bahwa orang Cina menganggap dirinya merdeka mereka bukan warga negara Indonesia tapi Indonesia belum ada kok ya kan Singapura gak ada Filipina gak ada yang ada itu yang ada itu Cina dan Cina itu punya hubungan yang sangat buruk-buruk dengan Jepang di awal Perang Suci yang dimulai oleh Jepang saya kira sentimen Limanfong berbeda apakah itu pernah dipamerkan lolos dengan publik mungkin tidak tapi kenapa Limanfong membuat itu bisa mempunyai alasan yang sama sekali berbeda dengan seniman Indonesia bahkan ini juga berhubungan dengan fakta mungkin sebuah wilayah penelitian yang lain kita tahu bahwa menjelang mereka ditarik kembali dari penguangan mereka di bandar saya kira dari tiga pendekar perjuangan kemerdekaan Indonesia itu hanya satu orang yang sangat benci dan mengingatkan di dalam berbagai essay dan tulisan dia tentang bahaya fasisme Jepang yaitu Sahrir dan Sahrir tentu saja disingkirkan seperti kita lihat juga sampir semua intelektual-intelektual pada masa itu itu kan juga perguruan tinggi seperti cikal bakal UI dan segala macam itu ditutup kan waktu bukan masuk dan hanya Sahrir yang bahkan diam-diam yang membuat semacam gerakan propaganda anti Jepang dari tiga serangkai itu saya kira ini juga bagian yang mungkin tentu saja bukan tugas antariksa mungkin tugas teman lain untuk menjelaskan ke kita gitu ada semacam sentimen pertama yang saya bilang sentimen nasionalisme kita itu barat yang barat dan londo itulah musuh utama tapi Jepang yang kita bisa tahu kalau setiap kita tanyakan orang-orang akan bilang kerjamannya Jepang bukan tapi kalau bicara tentang seni Eropa modern Indonesia gak ada nih jahatnya Jepang saya setuju hampir 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 saya tidak menemukan karya yang menjelek-jelekkan Jepang gitu ya sebelum 45 satu-satunya karya yang saya lihat itu ya ini liman pong yang lainnya itu sesudah 45 baru mereka menjelek-jelekkan Jepang entah alasannya apa tapi itu diluar cakupan pendidikan saya yang jelas terima kasih Enin mengingatkan hubungan liman pong dengan Nanyang dan mengingatkan betapa ini para seniman Tionghoa waktu itu disebutnya sangat berbeda karena kalau pameran mereka ini tidak pernah dipamerkan bersama-sama dengan kelompok demikasi doso atau putra jadi pastinya ada politik segigerasi ras pada waktu itu yang dilakukan oleh Jepang jadi selalu berita yang dikatakan adalah pameran lukisan pelukis-pelukis Tionghoa di Sunabaya pameran pelukis Tionghoa di Medan dan sebagainya bahkan beberapa kali saya belum melacak lagi apa kejelasannya ada beberapa seniman Tionghoa yang didatangkan dari Cina dari Cina daratan untuk membuat pameran di Indonesia nah itu ada beberapa beritanya ada beberapa fotonya nah ini saya kira memang sangat menarik hubungan apa identitas Indonesia identitas kejepangan identitas Asia dan identitas Tionghoa saya kira bisa jadi satu kajian khusus juga yang sangat menarik terima kasih sudah mengingatkan itu terima kasih sebagian dari informasi atau ini saya sudah dijelaskan juga tentang tentang memang kalau yang saya baca bahwa orang ketika Jepang masuk itu masa bulan madu Jepang dan orang-orang Tionghoa itu hanya pendek sekali setelah itu mulai muncul kesadaran karena mulai ada organisasi-organisasi seperti Tionghoa dan Tionghoa dan sebagainya yang mereka orientasinya adalah ke politik China daerah yang mereka menyadari bahwa Jepang ini dianggap sebagai musuh bersama dari orang-orang Tionghoa dimanapun juga karena mereka dianggap menjajah China nah kemudian tetapi kita bisa melihat sebetulnya tidak seluruh orang China itu anti terhadap Jepang selalu bahwa orang China selalu memanfaatkan segala situasi untuk perdagangan mereka sebagian dari mereka justru mendapatkan keuntungan dari perjajahan Jepang ini karena mereka tetap sebagai bangsa perantara yang apa namanya menjadi agen bukan agen Jepang tetapi agen industri yang kemudian dimanfaatkan juga oleh Jepang dan dan sebagian orang-orang beribumi yang mempunyai kedudukan cukup tinggi juga harus diingat bahwa di Indonesia memang pada waktu itu ada tiga macam orang Tionghoa yang orientasinya ke Belanda karena mereka sekolah-sekolah di Belanda dan pada waktu itu cukup kental masih cukup kental karena mereka merasa apa namanya begitu Jepang masuk mereka seolah-olah terputus dari hubungan mereka dengan Jelanda ini bisa kita baca pada buku Cambu yang dia menjelaskan sangat jelas sekali bagaimana situasi pada waktu Jepang mulai masuk kemudian orang Tionghoa yang orientasinya ke nasional dan kemudian orang Tionghoa yang orientasinya ke China daratan yang mereka memang anti terhadap China secara politis itu itu informasi yang lainnya yang lainnya adalah mengenai material yang dipakai pada masa Jepang atau pada masa Lalu itu sebetulnya saya masih saya rasakan pada waktu saya masih kuliah itu Lain Poli Lain Poli itu perannya sangat penting sekali Lain Poli Lain Poli itu perannya sangat penting dan kita tahu bahwa kita bisa beli toko besi itu untuk buku-buku warna dan saya masih ingat sekali karena nenek saya itu punya toko besi jadi di toko-nya dia punya kotak-kotak yang isinya itu warna merah biru, hijau, kuning, coklat dan sebagainya dari serbuk gitu nah itu lain yang dicampur kemudian menjadi cat nah ada satu cat yang pada masa itu yang kita kenal atau produksi Indonesia yaitu Greco merknya itu Greco saya nggak tahu itu bikinan mana tapi satu lagi setelah itu mulai muncul cat yang namanya Nouveau atau Novel Nouveau atau Novel itu cat itu lebih cemerlang lagi nah cat minyak cat minyak pada waktu itu belum ada akrilik nah beruntung sekali karena saya pada masa itu saya masih diajarkan yang namanya mata kuliah ilmu bahan ilmu bahan ilmu bahan sekarang masih ada masih kalau di skin nah itu saya bikin kanvas bikin kanvas sendiri seperti ini jadi jadi itulah manfaatnya kemudian mengenai mata uang saya baru saja pulang dari Singapura saya mendapatkan 3 mata uang Jepang mata uang republik Indonesia pada masa Jepang dan memang sangat sederhana Mbak Ano ya tapi full color mbak Ano mbak Ano